Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya Senang kita bisa bersama-sama lagi memuji menyembah Tuhan di ibadah minggu hari ini Kita percaya bahwa pada waktu kita memuji menyembah Tuhan Dia hadir di tengah-tengah kita Dia menyatakan kuasanya bagi setiap kita yang beribadah pada Pagi hari ini Mari sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan Kita mau berdoa bersama-sama Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Kami bersyukur untuk kebaikanmu Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami Pada pagi hari ini kami mau datang Tuhan Kami mau menyembah kau Kami mau berikan yang terbaik bagi kau Kami mau katakan bahwa segala kemuliaan hanya bagi kau Kau yang layak ditinggikan Yesus Kau yang layak dipuji, dimuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berikan kemuliaan hanya bagi kau Di dalam nama Tuhan Yesus Dan mari yang percaya bersama-sama katakan Amin Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Haleluya Kami berikan kemuliaan bagi kau Kami berikan kemuliaan bagi kau Kami berikan kemuliaan bagi kau Yesus kau telah memulai Kami berikan kemuliaan bagi kau Kami berikan kemuliaan bagi kau Kami berikan kemuliaan bagi kau Yesus kau telah memulai Kami berikan kemuliaan bagi kau Kami berikan kemuliaan bagi kau Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan setah hidupku Agar indah bagimu Oh agar indah bagimu Yesus kau telah memulai Yesus kau telah memulai Segala yang baik dalamku Engkau menjadikanku Serupa gambaranku Dan berharga di matamu Oh Yesus Yesus kau telah memulai Karya Karya yang mulia dalamku Amin benar Tuhan Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padaku Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan setah hidupku Agar indah bagimu Agar indah bagimu Sekarang ku memujimu Setah hidupku Agar indah bagimu Agar indah bagimu Agar indah bagimu Agar indah bagimu Gimbu Haleluya Perangmu yang telah ubah hidupku Kau jadikan aku ciptaan baru Kuangkat tanganku dan memujimu Hidupku tak sama sejak kau ada Dan kini engkau lah pusat segalanya Kasihmu kan selalu cukup bagiku Keagunganmu, kerasiakanmu Terpancar dari indahnya dunia Segala yang ada telah kau ciptakan Karyamu sungguh tiada taranya Sungguh tiada taranya Say Sungguh tiada taranya Sungguh tiada taranya Yeah Everybody, come on, sing oh Oh-oh-oh-oh-oh Mu yang namamu Oh-oh-oh-oh-oh Mulia namamu Mulia namamu Mulia namamu Tepuk tangan seperti ini, come on Kita percaya bahannya nama Tuhan yang ditinggikan Nama Tuhan yang dimuliakan, amin Segala pujian Segala hormat hanya bagi nama Tuhan To God be the glory For the things he's done To God be the glory For the things he's done To God be the glory For the things he's done To God be the glory For the things he's done Keatunganmu Kedahsyatamu Terpancar dari indahnya dunia Kami nyatakan Yesus Mulia Segala yang ada Segala yang ada Kalah kau ciptakan Karyamu Sungguh tiada tarangnya Kami nyatakan Yesus Mulia Oh 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 Mulia namamu Mulialah namamu Tuhan To God be the glory For the things he's done To God be the glory For the things he's done To God be the glory For the things he's done To God be the glory For the things he's done What a beautiful name it is What a beautiful name it is The name of Jesus Christ my King What a beautiful name it is Nothing compares to this What a beautiful name it is What a beautiful name it is What a beautiful name it is The name of Jesus Christ my King What a beautiful name it is What a beautiful name it is The name of Jesus You didn't want heaven without us Jesus you brought heaven down What a beautiful name it is 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 What a wonderful name it is The name of Jesus Christ my King What a wonderful name it is Nothing compares to this What a wonderful name it is The name of Jesus What a wonderful name it is The name of Jesus Nama yang kami tinggikan Yesus di tempat ini Your name is beautiful, your name is wonderful Lord Kami nyembah namamu Tuhan Kami nyembah Allah yang hidup Allah di atas segala yang ada di sekeliling kami Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan Kami menyembah Allah yang hidup Kamu nyembah Allah yang setia di dalam kehidupan kami Worship your Jesus Death could not haunt you Veil to be for you Silence the bones of sin and grave The heavens are roaring The praise of your glory For you are raised to life again You have no rival You have no equal Now and forever God you reign Yours is the kingdom Yours is the glory Yours is the name above all names What a powerful name What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is 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 There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus In the name of Jesus Don't break every chain Don't break every chain Don't break every chain There is power In the name of Jesus There is power In the name of Jesus There is power In the name of Jesus Don't break every chain Don't break every chain Don't break every chain There is power Ada kuasa di dalam nama-Mu Yesus Kuasa untuk penyembuhan Kuasa untuk penulian Di dalam kau, Yesus Oh, there is power There is power In the name of Jesus To break every chain To break every chain To break every chain There is power Oh, there is power There is power, Lord There is power In the name of Jesus There is power There is power In the name of Jesus To break every chain To break every chain To break every chain Berikan suara-suara Untuk nama-Nama Yesus Yang sungguh luang biasa There is power In the name of Jesus Sudara pagi hari ini Kita kembali akan melakukan Perjamuan kudus Dan sudara di rumah Kita masing-masing Saya memberikan kesempatan Untuk sudara berbagi Elemen perjamuan kudus Untuk roti dan anggur Buat setiap anggota Keluarga kita masing-masing Saya membacakan dari Efesus Fatsal yang pertama Ayat yang ketujuh Surat dari Rasul Paulus Dia mengatakan Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh pada busan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan Kasih karunianya Sudara Ayat ini mengatakan Bahwa kita Sudah ditebus Dengan pengertian Bahwa dosa kita Sudah diampuni Seberapa besar kita diampuni Sebesar Kekayaan kasih karunianya Kasih karunia Kebaikan Tuhan Kepada kita Tidak terbatas Pengampunan dosa Yang Tuhan berikan Buat saudara dan saya Itu final Sudah selesai Bahasa Yunaninya adalah Tetelestai Sudah genap Selesai Lunas Dosa kita diampuni Kita sudah Ditebus Oleh Darahnya Hari ini kita Menerima Persekutuan di dalam tubuh Dan darahnya Dan kita mengingat Bahwa Hal yang terpenting Dalam kehidupan kita Dimana kita Diperdamaikan kembali Dengan pencipta kita Hubungan kita Yang dulu begitu jauh Karena pemberontaan kita Hari ini kita boleh Berdiri di hadapan dia Sebagai anak-anak Allah Yang sudah menerima Penebusan Yaitu pengampunan dosa Karena begitu Kayanya Kasih karunianya Mari kita angkat roti ini Tuhan kami mengucap Syukur untuk tubuhmu Yang dipecahkan buat kami Engkau begitu Dasyat Tuhan Engkau mati di atas Kayu salib Dan oleh karena Darahmu Kami beroleh penebusan Pengampunan dosa Menurut kekayaan Kasih karuniamu Kami makan bersama-sama Mengakui tubuh Yang sudah menderita Buat kami Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita makan bersama-sama Kami mengucap syukur Untuk darah Yang mahal Yang sudah Menebus kami Dengan sempurna Kami berdiri Di hadapan Allah Sebagai Anak-anak Yang dikasih Diterima Terima kasih Tuhan Kami minum Mengakui Darah Yang sudah Menebus dosa kami Mari kita minum Bersama-sama Kami mengucap syukur Tuhan Karena engkau Begitu Baik Engkau Begitu luar biasa Tuhan Dalam kehidupan kami Kami menerima Pengampunan dosa Kami dimerdekakan Dari kuasa dosa Kami tidak lagi Perlu hidup Di dalam ikatan Tapi kami Adalah orang-orang Merdeka Di dalam Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Katakan Amen Tuhan Yesus Memberkati kita semua Salam sejahtera Bapak-Ibu saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat hari minggu Dan selamat datang kembali Di ibadah online Gereja Every Nation Surabaya Gereja ini ada Untuk menghormati Allah Dengan mendirikan gereja Dan juga pelayanan kampus Yang berpusat pada Kristus Diberdayakan oleh Rah Kudus Serta bertanggung jawab Secara sosial Di setiap Bangsa Masmur pasal yang ke-55 Ayat 23 Berkata demikian Serahkanlah Kawatirmu Kepada Tuhan Maka ia Akan memelihara Engkau Tidak untuk Selama-lamanya Dibiarkannya Orang benar Itu Goyah Saat kita Menyerahkan Persembahan kita Kepada Tuhan Pada hari ini Mari kita pada saat Yang sama Juga menyerahkan Segala kekhawatiran kita Kepada dia Adalah normal Dan sangat manusiawi Jika ada di antara kita Di hari-hari ini Mengalami kekhawatiran Khususnya di area Kesehatan Dan juga mungkin Di area keuangan Namun sama seperti Saat kita mempersembahkan Atau kita menyerahkan Persembahan kita Kepada Tuhan Maka persembahan Atau dana itu Bukan lagi Menjadi milik kita Tapi menjadi milik Tuhan Demikian juga Saat kita menyerahkan Kekuatiran kita Kepada Tuhan Maka Kekuatiran itu Tidak lagi menjadi milik kita Tapi milik Tuhan Kekuatiran itu Menjadi urusannya Tuhan Jadi saat kita Membawa persembahan Pada saat ini Mari kita serahkan Semua kekuatiran kita Di area kesehatan Di area keuangan Di area hubungan Atau area-area yang lain Yang kita khawatir Serahkan kepada Tuhan Karena dia berjanji Dia pasti memelihara Hidup saudara Dan dia mengatakan Tidak selama-lamanya Orang benar itu Dibiarkannya goyah Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Untuk kesempatan Kami menyerahkan Persembahan kami Pada hari ini Dan juga kami rindu Untuk menyerahkan Segala kekhawatiran kami Kepadamu Sehingga segala Kekhawatiran kami Tidak lagi menjadi milik kami Tapi menjadi milikmu Bukan lagi urusan kami Tapi menjadi urusanmu Ya Tuhan Kami menyerahkan Kami mengizinkan Kau Untuk berperkara Dengan segala hal Yang menjadi kekhawatiran kami Dan kai pegang janjimu Engkau memelihara kami Kai pegang janjimu Engkau tidak membiarkan kami Untuk selama-lamanya goyah Engkau akan meneguhkan Menguatkan Setiap kami Biar persembahan ini Boleh menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Selamat memberi Bapak-Ibu saudara Tuhan Yesus memberkati 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 Selamat menikmati 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 Allah yang melihat keadaannya Di minggu yang ketiga Kita belajar tentang Jehova Jireh Allah yang menyediakan Buat Abraham Dimana Allah meminta Abraham Untuk mempersembahkan Anaknya yang tunggal Di atas gunung Moria Tapi sesungguhnya Ujian buat Abraham Adalah juga momen Dimana Tuhan menunjukkan Kepada Abraham Bahwa dia adalah penyedia yang sejati Dan Abraham menamakan tempat itu Jehova Jire Yang artinya di atas gunung itu Tuhan sudah sediakan Saudara kita hari ini boleh mempercaya di dalam ketidakpastian yang ada Bahwa Allah kita setia Jehova Jire Allah penyedia kita yang sempurna Dan minggu lalu kita belajar nama Allah yang lain Dan kali ini Tuhan yang menyatakan namanya Kepada Abraham, kepada Isaac, kepada Yaakub, kepada orang Israel El Shaddai Artinya Allah yang maha kuasa Allah yang lebih dari cukup Allah yang sanggup untuk memuaskan saudara dan saya El Shaddai Saudara El Shaddai bukan hanya untuk Abraham El Shaddai bukan hanya untuk Isaac Bukan hanya untuk Yaakub Tapi El Shaddai untuk kita Di dalam kelemahan kita Kuasa Tuhan jadi sempurna Di dalam kelemahan Yaakub Dia berjumpa dengan Tuhan Dan Tuhan Mengubah Yaakub menjadi Israel Tuhan mengubah seorang penipu Menjadi seorang yang bergantung kepada Tuhan Itulah El Shaddai Dia bukan hanya mencukupi secara jasmani Tetapi dia lebih dari cukup untuk mengubah saudara dan saya Untuk menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang istimewa Saya percaya lebih daripada dia adalah Jehovah Shalom El Roy, Jehovah Jireh, El Shaddai dan banyak nama-nama yang lain Yang Tuhan selalu berikan Wahyukan kepada anak-anaknya Nama yang luar biasa adalah apa yang kita akan belajar hari ini Yaitu Yeshua Atau di dalam bahasa Inggrisnya Jesus Di dalam bahasa Indonesia nya Yesus Artinya Allah itu penyelamat God is Savior Nah saudara Tuhan selalu menunjukkan siapa dia Di dalam setiap keadaan Keadaan setiap saudara berbeda Itu sebabnya Pewahyuan tentang Tuhan Di dalam keadaanmu masing-masing begitu penting Karena dia mewahyukan Bahwa apapun yang engkau butuhkan Dia adalah Allah untuk engkau Dia lebih besar dari masalahmu Dia lebih besar daripada masa depanmu Dia lebih besar daripada apa yang engkau tidak mampu untuk lakukan Di dalam kelemahanmu Tuhan mau menyatakan diri sebagai Allah yang dasyat Tetapi bukan Allah yang jauh Tetapi Allah yang sifatnya personal Sifatnya begitu dekat dengan saudara Bahkan hari ini kita akan melihat Bagaimana dia adalah juru selamat Allah yang menyelamatkan Saudara pribadi lepas pribadi Hari ini kita akan membaca Dari Lukas Fatsal yang pertama Ayat-ayat ini banyak kita baca Pada waktu kita merayakan Natal Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara Untuk belajar bersama-sama Dari ayat-ayat yang biasa kita baca Tapi izinkan roh kudus Untuk memberikan sesuatu yang segar Tentang Yeshua Allah yang menyelamatkan God is Savior Lukas 1 ayat 26 Dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malekat Gabriel pergi ke suatu kota di Galilea Yang bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malekat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apa arti salam itu Saudara kalau ada malekat datang ke rumah kita Pasti ada sesuatu yang dia mau lakukan Dan buat Maria yang pertama kali melihat makhluk sorgawi itu Dia terkejut Shock Mendengar perkataan Tidak ada yang Sesuatu yang luar biasa dari pernyataan malekat itu Salam engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Salam yang baik Tapi kadang kita takut pada waktu Tuhan Menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita Tetapi saudara Tuhan yang disembah oleh Maria juga Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik Setiap kali dia menyatakan diri dalam kehidupan kita Ya memang ada perubahan Ada transformasi Tetapi ada sesuatu yang baik Yang dia sediakan Buat saudara dan saya Dia 30 kata malekat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Nah saudara kata atau nama Yesus Itu adalah nama yang diberikan sorga kepada Maria Jadi pada waktu malekat Gabriel datang kepada Maria Bukan saja malekat Gabriel memberi tahu tentang Yesus yang akan dilahirkan Tetapi secara spesifik Dia memberikan nama yang memang disediakan sorga Buat bayi yang akan lahir sebagai penyelamat dunia ini Buat kita, kita memanggilnya Yesus Buat orang Ibrani Memanggilnya Yeshua Kita memanggilnya Yesus Yang diurapi atau Yesus Kristus Orang Ibrani mengatakan Yeshua Hamasyah Nah saudara hari-hari ini Banyak orang yang merasa Kalau dia berdoa dengan menyebut nama Yesus Sebagai Yeshua Sepertinya dia lebih rohani Sepertinya Tuhan Yesus di sorga lebih disenangkan Di dalam nama Yesua Nah saudara saya ingin mengatakan kepada saudara Bahwa Yesus memperkenalkan dirinya Sebagai juru selamat dunia Dan kepada setiap bangsa Dia menyatakan Namanya sesuai dengan apa yang mudah untuk dipanggil Oleh bangsa tersebut Saudara saya Masih ingat pada waktu saya berkuliah Ada seorang teman Yang namanya sulit sekali untuk Dilafalkan oleh orang-orang Amerika pada waktu itu Dari namanya Khalid dipanggil Cliff Jauh banget Tapi dia tahu setiap kali temannya memanggil Cliff Dia menoleh saudara Saudara Dia tidak berubah Hanya karena panggilannya Di Amerika menjadi Cliff Saudara Demikian juga dengan Yesus Saudara Tuhan kita ini bukan Tuhan yang baperan Saudara Kalau tidak dipanggil namanya persis Sesuai bahkan dengan dialek Yang hari ini ada di Israel Sepertinya Tuhan jadi jauh sama kita Saudara Dia dikenal di bahasa Ibrani sebagai Yesua Tetapi dia dikenal di bahasa Indonesia sebagai Yesus Dia dikenal oleh orang-orang Kristen Yang ada di China sebagai Yesu Apa yang saudara mau sebut? Yang penting bukan namanya saudara Yang saudara pronounce dengan benar Tetapi pada waktu saudara menyebutkan nama itu Siapa yang mewakili nama itu Karena lebih penting Pengenalan saudara tentang Siapa Yesus Daripada saudara fokus kepada Memanggil dia yang persis Sesuai dengan nama aslinya Taukah saudara? Pada waktu Yesus disalibkan Ada tiga bahasa yang dituliskan Tentang Yesus Raja orang Yahudi Dan di tiga bahasa itu semuanya berbeda Tapi itu mengacu kepada Yesus yang sama Ya Itu yang dilakukan oleh Pilatus pada waktu itu Jadi saudara Poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini Mari kita tidak fokus kepada Pronunciation Atau pelafalan nama Atau bahasa aslinya Tetapi lebih kepada Mengapa Yesus disebut Yesus? Karena dia menyelamatkan umat manusia Dari dosa-dosanya Nah kembali kepada cerita ini saudara Dikatakan Maria Dia mendapatkan kunjungan dari malaikat Dan malaikat itu mengatakan Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Dan engkau akan mengandung juru selamat Nah saudara Itu panggilan Maria Maria dipanggil untuk melahirkan Bayi Yesus Setiap kita anak-anak Allah Punya panggilan masing-masing Panggilan untuk melahirkan bayi Yesus Hanya diberikan kepada seorang wanita Yang namanya Maria Pertanyaannya Apakah karena Maria Luar biasa Lebih dasyat dari yang lain Maka dia Melahirkan Tuhan Yesus Di ayat 30 dengan jelas Sebenarnya Kita belajar bahwa malaikat mengatakan Yang membuat dia dipilih Adalah kasih karunia Tuhan Saudara kita dipilih bukan karena kita baik Maria juga dipilih bukan karena dia baik Tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan Kasih karunia adalah pemberian yang tidak layak diterima oleh kita Juga oleh Maria Tetapi kasih karunia itu saudara Yang membuat Maria Mampu Punya kuasa untuk melakukan panggilannya Dan panggilan Maria secara spesifik Tuhan tetapkan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Setiap kita punya panggilan pada waktu Tuhan mengubah kehidupan kita Panggilan hidup kita berubah saudara Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri Tetapi kita mulai hidup untuk dia Nah saudara Sama seperti Maria Yang arah hidupnya berubah saudara Pada waktu dia menerima kasih karunia Dia mulai mengandung Karena dia mulai mengandung Maka arah hidupnya berubah Dia belum menikah Tapi sudah mengandung Maka Dia melakukan Apa yang menjadi panggilannya Dan Tuhan Kasih karunia Tuhan Memampukan dia untuk masuk dalam panggilannya Yeshua Atau keselamatan mengubah kehidupan Maria Dan akhirnya Keselamatan itu melibatkan Maria Untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan Nah saudara sama dengan kehidupan kita Pada waktu kita menerima Yeshua Pada waktu kita menerima keselamatan Maka Keselamatan itu mengubah hidup kita Saudara Dan Memakai kita Dan mengubah arah Yang dulunya kita hidup untuk diri kita sendiri Tetapi Sekarang Kita mulai hidup Seturut dengan rencananya Dan untuk kita hidup Sesuai dengan rencananya Maka Maka Perlu kembali Kasih karunia Yang diberikan kepada Maria Untuk tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita Saudara Maria di masa kehamilannya Membawa Yesus Kemanapun dia pergi Dilihat orang sekelilingnya Dan banyak macam komentar Saya percaya terjadi dalam kehidupan Maria Pada waktu saudara dan saya menerima Yeshua Menerima keselamatan Maka ada sesuatu yang terjadi Orang melihat kehidupan kita Keselamatan kita Sifatnya bukan hanya untuk pribadi kita saudara Tapi keselamatan kita Pertama-tama mengubah kehidupan kita Dan akhirnya kita membawa kuasa keselamatan Di dalam kehidupan kita Saudara di dalam Matius Fatsal yang pertama Ayat yang ke-21 Kali ini Yusuf mendapatkan mimpi dan malaikat Tuhan Berbicara kepada Yusuf Bapak Bukan Bapak secara jasmani Tetapi karena Yusuf menikah dengan Maria Dan dia akan membesarkan Yesus Maka malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi Dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki Maksudnya Maria Dan engkau akan menamai dia Yesus Nah saudara surga mau memastikan Bahwa Gabriel datang kepada Maria Dan memberitahukan Hei anak ini harus dinamai Yesus atau Yeshua Atau penyelamat Dan dia datang kepada Yusuf Dan mengatakan Hei anak ini harus dinamai Yesus Karena alasannya Dia yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Kata Yesus atau Yeshua artinya Dia yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Di ayat 32 dikatakan Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Di ayat 34 saudara Pertanyaan yang sangat logis Ditanyakan oleh Maria Kepada malaikat Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun ke atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungin kau Sebab itu anak yang kau lahirkan itu Disebut kudus Anak Allah Sama seperti Maria Yang dikandungannya Mengandung Yeshua Atau keselamatan Yang dikandung oleh Maria Saudara kita tidak mengandung Yesus secara fisik Tapi kita menerima Yesus Atau Yeshua Keselamatan itu Dalam kehidupan kita Dan Kita juga punya Tugas Sama seperti panggilan Maria yang membesarkan Yesus Kita punya panggilan Untuk Menyatakan Yesus Di tempat dimana kita berada Dan Pertanyaan Maria Sering kali juga Menjadi pertanyaan Buat kita Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Aku belum bersuami Pertanyaan saudara Mungkin berbeda Tetapi bagaimana Karena saya bisa Menyatakan Yeshua Keselamatan dalam Kehidupan kita Untuk orang-orang Sekeliling saya Karena saya Tidik Karena saya Tidik Tidik Karena saya Tidik 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 Jawabannya tetap sama Saudara Jawab malekat itu Kepadanya roh kudus Akan turun ke atas kamu Dan kuasa Allah yang Maha tinggi Akan menaungi Engkau Saudara roh kudus Memampukan kita Yang sudah menerima Yeshua Menerima Keselamatan itu Keselamatan itu Sifatnya bukan Sekedar pribadi Saudara Ya Seringkali kita Punya konsep Bahwa dia adalah Juru selamat Pribadi kita Benar Saudara Setiap manusia Perlu punya Pengalaman pribadi Dengan Tuhan Tetapi Keselamatan Yang datang Atas hidup kita Sifatnya Tidak pernah Pribadi Tetapi Sifatnya Pada waktu Kita dikuasai Oleh kuasa Roh kudus Maka kita Dimampukan Untuk Membawa Yeshua Untuk membawa Yesus Keselamatan itu Kepada setiap Tempat Dimana kita Diutus 1 Yohannes Watsal yang 4 A14 mengatakan Dan kami telah Melihat Dan bersaksi Bahwa Bapak Telah Mengutus Anaknya Menjadi Juru Selamat Dunia Saudara Yesus Datang Pertama Dia datang Ke dunia Ini melalui Maria Tetapi Keselamatan Itu Yeshua Tidak Hanya Untuk Maria Yeshua Lahir Untuk Dunia Saudara Keselamatan Saudara Tidak Pernah Buat Saudara Pribadi Seringkali Kekristian Berhenti Berhenti Hanya Untuk Saya Apa Yang Yesus Bisa Berikan Buat Saya Tapi Yesus Juru Selamat Itu Yeshua Itu Perlu Bukan Hanya Lahir Dalam Kehidupan Saudara Tetapi Lahir Juga Dan Bertumbuh Dalam Kehidupan Kita Mempengaruhi Lingkungan Kita Saudara Hari ini Saya Ingin Mengajak Saudara Untuk Melihat Satu Cuplikan Film Yang sudah Cukup lama Sudara Film ini Dibuat Tentang Seorang Industrialis Jerman Yang bernama Oskar Schindler Oskar Schindler Ini Adalah Seorang Yang Punya Pabrik Anggota Nazi Jerman Yang Awalnya Mengambil Kesempatan Untuk Mendapatkan Buru Murah Dengan Mempekerjakan Orang-orang Yahudi Yang pada Waktu itu Tidak ada Harganya Saudara Banyak Di antara Mereka Akhirnya Masuk Ke Kamar Gas Di Auschwitz Dibunuh Jadi Oskar Schindler Awalnya Mempekerjakan Orang Yahudi Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Tetapi Akhirnya Dia Sadar Tentang Apa Yang Dia Bisa Lakukan Buat Karyawan Yang Bekerja Buat Dia Dan Dia Relah Mengorbankan Keuangannya Untuk Melihat Orang-orang Itu Tidak Dibunuh Orang-orang Itu Tidak Ditawan Tidak Diambil Dan Akhirnya Harus Mati Di Kamar Gas Dia Melakukan Apapun Yang Dia Mampu Lakukan Saya Berharap Duplikan Film Ini Menginspirasi Setiap Kita Mari kita Menyaksikan Bersama-sama As Hebrew From the Talmud It says Whoever saves one life Saves the world Entire I could have got more I could have got more Askar There are eleven hundred people Who are alive Because of you Look at them If I made more money I threw away So much money You have no idea If I just There will be generations Because of what you did I didn't do enough You did so much This car God would have bought this car Why did I keep the car Ten people right there Ten people Ten more people This pin Two people This is gold Two more people You would have given me two floors At least one You would have given me one One more One more person A person Who stand For this I Could have got One more person And I didn't I didn't Sudara Oscar Schindler Di tengah-tengah Gemuruh Perang Dunia Kedua Melakukan sesuatu yang sangat terpuji Dan dia Dan peristiwa tentang kehidupannya Difilimkan oleh Steven Spielberg Dan ditunjukkan bagaimana Seorang Jerman Punya kepedulian pada waktu dia melihat Manusia itu berharga Dia bisa menyelamatkan dari hukuman Atau pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Dimana Oscar adalah salah seorang anggotanya Dia pakai uangnya Untuk menebus mereka Lebih dari seribu seratus sampai seribu dua ratus orang Yang hidup Yang menjadi generasi sampai sekarang ini Karena ada seorang yang Terpanggil untuk menyelamatkan Orang-orang ini Dari gas chamber Atau kamar gas Nah sudara Kembali kepada topik kita Yeshua Kita Punya Tuhan Yesus Yang dikirim oleh surga Karena kita tidak bisa menggapai Tuhan Tuhan menggapai kita Dan dia kirim anaknya yang satu-satunya Untuk datang dan untuk menyelamatkan kita Dan Yesus memberikan bukan harta Sudara Dia berikan hidup Dia memberi yang terbaik buat kita Dicuplikan film tadi Oscar mengatakan Sebenarnya dia tidak perlu mobilnya Bisa sepuluh orang lagi Pin ini bisa tambah satu dua orang lagi Dan sudara Kalau kita renungkan Banyak kali Kita berpikir tentang keselamatan Sejauh apa yang kita bisa dapatkan Pada waktu kita menerima Yeshua Dalam kehidupan kita Tetapi kita lupa bahwa Dia juru selamat dunia Yesus datang bukan hanya untuk Maria Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi Yesus datang bukan untuk saudara dan saya semata Yesus datang untuk dunia Dan ada satu kutipan Dari Oscar Schindler Dia katakan I had to help them There was no choice Aku harus tolong mereka Tidak ada pilihan yang lain Sebenarnya ada pilihan Kalau dia tidak mau menolong Karena apa yang dia lakukan Berbahaya Buat hidupnya Dan di kisah nyata Oscar Schindler Karena dia habis-habisan Menolong orang Yahudi Setelah perang dunia kedua Saudara perusahaannya bankrupt Kisah yang sedih Perusahaannya sungguh-sungguh Tidak bisa pulih kembali Bahkan dia berusaha untuk memulai lagi Dan dia tidak pernah kembali pulih Bahkan Orang-orang yang dia tolong Mengumpulkan fun untuk Men-support Oscar Schindler Sampai akhir hidupnya Dan dimakamkan di Israel Nah saudara Tetapi apa yang dia lakukan Dikenang oleh generasi Dan Di hari ini Di minggu yang terakhir Dimana kita belajar tentang Nama Tuhan Yeshua Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan Hatinya jauh lebih besar Dari Oscar Schindler Karena dia datang Memberikan nyawanya Tetapi saudara Keselamatan tidak berhenti Pada waktu itu Saudara terima Kalau saja kita Orang percaya Juga punya semboyan I had to help them There was no choice Saya harus tolong mereka Saya tidak punya pilihan Sudara gereja Tuhan Paulus mengingatkan kepada kita Bahwa kita berhutang Injil Kepada isi dunia ini Sudara berhutang Injil Kepada teman sekantor Sudara berhutang Injil Kepada teman sekolah Sudara berhutang Injil Kepada orang-orang Yang sudah ada kenal Dimana kita Punya resiko Untuk bicara Tentang Injil Tapi biar Apa yang sudah ada dengar Pada hari ini Mengubah Cara pikir Kehidupan kita Roh kudus Memampukan kita Untuk menjadi Berkat Buat Orang-orang yang Di sekeliling kita Dan harta yang terbesar Yang mereka bisa Terima Adalah Yeshua Itu sendiri Yesus Yang dilahirkan Di dalam Kehidupan Mereka Dan itu sudah terjadi Di dalam Kehidupan kita Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Untuk Kristus yang Hidup Di dalam kehidupan kami Mengurapi kami Yeshua Yesus Juru selamat Allah yang menyelamatkan Itu datang Dan Kami mengizinkan Allah yang menyelamatkan Itu juga Bertahta dalam Kehidupan kami Karena keselamatan Itu tidak berhenti Buat kami Keselamatan itu Tidak pernah Hanya ada Di dalam kandungan Maria Tapi itu Dilahirkan Bertumbuh Dan jadi berkat Buat banyak orang Biar Kristus Di dalam kami Boleh menjadi berkat Buat Banyak Orang Mari saudara kita Mengangkat Kedua tangan kita Kita siap Untuk menerima Berkat dari Tuhan Kami mendengar Kebenaran firman Tapi biar kami Menjadi pelaku firman Kasih karuniamu Dicurahkan dengan Luar biasa Dalam hidup kami Tuhan Olehnya kami Menerima keselamatan Tetapi kami tahu Kasih karuniamu Memampukan kami Untuk melakukan Apa yang kau mau Kuasa roh kudus Kau kirimkan Tuhan Untuk membuat kami Melakukan kehendakmu Tuhan keselamatan ini Yeshua Bukan hanya milik pribadi Yeshua bukan sekedar Juru selamat pribadi Gerija Tapi Juru selamat dunia Mari kita mengangkat Kedua tangan kita Tuhan kau berkati Jemaahmu Biar sungguh-sungguh Pewahyuan Akan Yeshua Yesus Allah yang menyelamatkan Mengubah cara pikir kami Untuk tidak hanya Berpikir tentang diri Kami sendiri Tapi berpikir Dan berbuat Buat banyak orang Yang lain yang membutuhkan Tuhan biar kami Boleh mengatakan I have to help them There is no choice Kami harus menolong mereka Karena kami tidak punya pilihan Kristus sudah Menyelamatkan kami Berkat Abraham Berkat Isaac Dan Yaakub Dicurahkan dalam hidupmu Engkau diberkati Supaya engkau jadi berkat Buat banyak orang Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Tuhan Yesus berkati kita What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand the case What a powerful name it is What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand the case What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Are the Department ofEstee Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-Hum though selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati